Halo teman-teman dan bunda-bunda yang ada di rumah, selamat datang lagi di channel youtube mamacara, channelnya ibu rumah tangga ya teman-teman Nah hari ini tuh aku belanja mingguan ya, belanja kebutuhan rumah tangga, satu minggu ya Nah tadi tuh aku gak buat video, gak record di pasar ya, karena pasarnya tuh banyak orang ya teman-teman, penuh Nah ini dia belanja saya mingguan ya teman-teman Nah ini tuh aku beli beras ya, ini tuh 10 liter ya berasnya Nah ini ya, dan berasnya langsung kita masukkan ke wadahnya ini ya, yang aku beli dulu, yang warna pink, kontainer Nah kita masukkan semuanya ke sini ya Nah masukkan ke wadahnya ya berasnya Nah ini tuh tahan ya teman-teman, untuk 1 bulan Kurang lebih 1 bulan ya, seperti itu ya Nah ini hampir penuh ya Kita masukkan, nah ini sudah selesai ya teman-teman Sudah masuk semua, 10 liter Lanjut, kita tutup ya Nah lanjut, kita put profession Nah ini put professionnya, ini sudah aku masukkan ke dalam wadah ya teman-teman Nah seperti ini ya Ini ada 2 jagung, harganya Rp. 5.000, 3 wortel, Rp. 2.000, tomat Rp. 2.000 ya teman-teman Nah ini yang aku beli, sayur-mayurnya Sudah aku masukkan ke dalam wadah seperti ini ya teman-teman Dan lanjut, kita taruh di sini Karena aku enggak sempat ya teman-teman Mau ini, seperti biasa Jadi taruh seperti ini aja langsung Nah ini ada timun dan jagung muda Ini tadi harganya Rp. 6.000 ya Dan cabai itu tuh dikasih ya teman-teman, karena patah Nah lanjut, aku juga ada beli 1 ikat kangkung Nah ini 1 ikat kangkung, biasanya Rp. 3.000 ya teman-teman Ini Rp. 4.000, nah Rp. 1.000 Jadi rata-rata ini tuh naik ya teman-teman Sayur-mayur, rata-rata semuanya tuh naik ya Semua harga mahal Dan selanjutnya aku beli bawang merah, bawang putih Nah ini tadi tuh setengah ya teman-teman Rp. 10.000 ya Setengah Tengah kecil-kecil ya bawangnya Kebanyakan tadi aku suruh ambil bawang putih Biar karena bawang merah itu masih banyak ya Dan lanjut, aku juga beli ini ya Tahu ya, bukan tempe Ini 5 tahu coklat Tadi harganya Rp. 5.000 Dan aku juga beli tahu putih Nah ini ya Ini tadi tuh 6 tahu putih itu harganya Rp. 5.000 ya teman-teman Kita taruh Nah ini tuh namanya apa ya Udang Rebon Ini tadi 1 on Ini tuh harganya Rp. 5.000 ya Teman-teman Nah lanjut, aku juga beli udang Ini udang Udang hidup ya Ini tadi tuh 3 on Harganya Rp. 15.000 Sudah dikupas ya udangnya Dan lanjut, aku beli kemiri Ini 1 on Rp. 5.000 Dan aku juga Beli ini 2 ini Sagu mutiara ya Yang warna merah itu Satunya Rp. 3.000 Beli 2 Rp. 6.000 Cocok nanti kita buat sagu ya teman-teman Buat untuk Berbuka puasa gitu ya Nah ini aku beli ikan tongkol Ini tadi tuh 7 on ikan tongkol Itu harganya Rp. 28.000 ya teman-teman Dan lanjut Ini Ikan bawal Setengah kilo Ini tadi harganya Rp. 23.000 ya 3 ekor Nah kita taruh disini Dan lanjut Tadi ada Pakai iparku Ngasih ikan pedak 1 kilo Nah ini dia ya Ikan pedaknya Ini tuh 6 ekor Itu 1 kilo Sama-sama ikan nila itu Dikasih juga ya teman-teman Dikasih kakai iparku Tapi kanilanya ini 1 hari yang lalu ya Dikasihnya Ya senang ya teman-teman Punya kakai ipark yang baik ya Nah ini kanilanya ya Udah dikasih jeruk ya Ini tuh mau digoreng ya teman-teman Jadi aku keluarkan dari kulkas Kalian aku food profession ya Nah ini dia Food professionku ya teman-teman Untuk Minggu ini Di awal Bulan April Harga barang serba naik ya teman-teman Oh iya teman-teman Aku belum sapa-sapa teman-teman Hai teman-teman Hai bunda-bunda Yang ada di rumah Apa kabar Semoga kabar kalian semua Dalam keadaan sehat ya Dan jangan lupa Like, comment, dan subscribe Supaya teman-teman Tidak ketinggalan Peduk terbaru Dari Mama Cara Nah ini kita tutup ya Food containernya Supaya langsung Kita masukkan ke dalam kulkas Ya teman-teman Nah seperti ini Nah Oh iya teman-teman Apakah teman-teman sudah Food profession Ini ya Di awal bulan April Ini aku baru ya teman-teman Food professionnya Nah ini Kita tutup-tutup ya Bahan-bahan makanan ini Lanjut kita taruh ke dalam kulkas Nah seperti ini ya Nah ini kita tutup-tutup semuanya ya Ikan, sayur mayur Semuanya kita tutup Nah ini kita tutup tahunya Nah untuk tahunya ini Teman-teman Bisa kasih air Air sedikit saja ya Sampai sedikit tenggelam tahunya Terus kita kasih garam Supaya tahunya itu awet ya Teman-teman Nah ini kita tutup Sayur mayurnya Bawang dan ini ya Sayur ini Oke teman-teman Sampai disini dulu ya Video memecara Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Bye-bye